Sungguh sangat-sangat mengenaskan ya teman-teman Bahwa di Eropa 100 tahun yang lalu Itu 2 per 3 orang Kristen ada di sana teman-teman Lebih dari 2 per 3 Penduduk bumi ini adalah orang Kristen 100 tahun yang lalu teman-teman Kemudian sekarang Di benua Eropa Itu hanya tinggal 25% saja Kristen di dunia Ada di Eropa teman-teman Bayangkan ya dalam 100 tahun Manurunnya berapa banyak itu teman-teman Manurun ya Apa penyebabnya Ada penyebabnya dari dalam Dan ada penyebabnya dari luar Tetapi yang penting untuk kita ketahui adalah Yang dari dalam teman-teman Memang sekarang faktanya Itu banyak gereja-gereja itu ditinggalkan Apakah itu karena Kekristenan sudah tidak menarik Bukan Kekristenan tetap saja dari dulu Sekarang sampai selama-lamanya Tapi mereka Yang tidak punya hati lagi Untuk kekristenan teman-teman Kenapa? Karena munculnya Kekristenan liberal Guru-guru liberal Pengkotbah-pengkotbah liberal teman-teman Inilah yang menghancurkan Kekristenan di benua Eropa Karena disitu muncul banyak sekali Guru-guru palsu Yang disebut guru-guru palsu Yang membawa pengajaran-pengajaran sesat teman-teman Mereka lah para tokoh-tokoh liberal Teolog-teolog liberal di dunia Dan sekarang merambah ke berbagai negara Tapi apakah akan mengubah dari kekristianan itu sendiri? Tentu tidak teman-teman Firman Tuhan tetap sama Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kalau kita dengarkan tadi Di London Itu hanya ada 2% penduduk Inggris yang pergi ke gereja Bayangkan Hanya 2% teman-teman Dan kita tahu Di Inggris itu Itu tempat menampung banyak sekali Imigran-imigran Dari Afrika Dari Timur Tengah Apa lagi Bahkan kita tahu bahwa Beberapa gubernur di Inggris Itu ada orang India Ada orang Arab Ya kan Yang Muslim Dan sebagainya Jadi mereka sangat liberal sekali ya Inggris ini teman-teman Dan dia terbuka Sangat terbuka gitu Ya Nah Ini sangat menyedihkan begitu Hanya 2% dari penduduk Inggris Yang pergi ke gereja Di Perancis Di Perancis juga sama teman-teman Jumlah ateis meningkat Memang di negara-negara Eropa ini Mengapa kekristenan menurun Apakah mereka tinggah jadi muslim Tidak teman-teman Mereka kebanyakan Jadi ateis Ya Tidak percaya lagi Dengan ada nyutihan Teman-teman Perancis tumbuh 31% Jumlah ateis Dan mereka mayoritas Adalah kelompok milenial Ya Begitupun di Eropa Kelompok-kelompok milenial di Eropa Itu rata-rata memilih jadi ateis Ya Mengapa Karena tidak ada estafet Ya Tidak ada estafet Dalam hal doktrin Ya Dalam hal Alkitab Tidak ada Ya Orang tuanya tidak lagi mengajarkan anaknya Tentang Dasar-dasar iman kekristenan Tidak terjadi estafet Dalam hal pengajaran Dalam hal doktrinal Dalam hal Kekristenan pada umumnya Ini yang penyebabnya teman-teman Jadi Eropa mengalami Lost generation Dimana Generasi-generasi mudanya Sudah banyak yang Tidak percaya Tuhan Teman-teman Ini fakta Dan ini realita Woy FenceMU Ngomong dong Sengkol dong Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah Alhamdulillah Herobir Alamin Berkat bantuan doa Sahabat semua Channel saya Bisa saya rebut kembali Dan karena memang Sepertinya Ada yang merubah Password Google saya Jadi Beberapa hari ini Sulit saya akses Dan Alhamdulillah Tadi sore Channel saya Sudah kembali Sahabat Tuhan Villa Jika tadi pagi Saya menghadirkan video Tentang Mikana Yang Omongannya Penuh asumsi Ya Kali ini Saya menghadirkan Noverina Solicin Dia adalah Seorang Murtadin Yang berasal dari Minangkabau Katanya begitu Dia Murtadin Polos Dan Jujur Bedanya Murtadin Noverina Solicin Polos Jujur Kenapa Saya Seolah-olah Begitu tahu Dengan Noverina Solicin Karena Dia adalah Satu-satunya Orang Atau Salah satu Dari segelintir Orang Yang berasal Dari RT16 Yang mengatakan Dengan jujur Bahwa Yesus itu Dulunya Adalah Orang biasa Dan hanya Tukang Kayu Biasa Saja Tidak Ngapa-ngapain Sebelum dia Berumur 30 tahun Dia hanya Di rumah Saja Dan Hanya tukang Kayu Biasa Katanya Begitu Ini bukan Saya yang Ngomong Tetapi Dia yang Ngomong Apakah Yang dilakukan Yesus Selama Berumur 13 tahun Sampai Dengan 29 tahun Ya Tuhan Yesus Tidak kemana-mana Tuhan Yesus Ya di rumah Saja Gitu Jadi Tukang Kayu Pak Tukang Mebel Mebel Kemana Tuhan Yesus Dari umur 13 Sampai 29 Ya Tuhan Yesus Tidak kemana-mana Tuhan Yesus Ya di rumah Saja Gitu Jadi Tukang Kayu Pak Tukang Mebel Tuhan Yesus Tidak kemana-mana Tuhan Yesus Ya di rumah Saja Jadi Tukang Kayu Pak Tukang Mebel Emu Nibos Raja Gegenpressing Ya kembali lagi kepada data dan fakta Dengan apa yang disampaikan oleh Noverina Soklicin ini Benar sekali Dia mengatakan bahwa Eropa Itu dulunya kekristenan adalah 2 per 3 persen Populasinya dari seluruh penduduk dunia Sekali lagi 2 per 3 persen Itu jumlah yang sangat besar Dan sangat luar biasa Banyaknya Tetapi kini Orang Eropa Inggris Belanda Perancis Itu rata-rata mereka yang datang ke gereja Hanya sekitar 2 persen saja Itu pun mereka yang sudah Tubuhnya mulai bungkuk Kakinya mulai bengkuk Artinya Ya mereka generasi lama yang Datang ke gereja itu sebetulnya Hanya ingin bernostalgia Bertemu dengan Sahabat-sahabatnya di masa lalunya Ketika mereka masih kecil Ya Informasi yang saya terima Kebanyakan memang seperti itu Dan perkembangannya Justru memang di Eropa ini Sangat Banyak sekali orang yang menjadi Ateis Kita tidak ingin mengklaim bahwa Mereka dari Kristen Pindah ke Islam Tidak tetapi justru Banyak dari orang kekristenan Di benua Eropa itu Pindah menjadi Ateis Tidak percaya lagi Kepada Tuhan Itu bisa jadi Karena memang mereka itu trauma Dengan doktrin gereja mereka yang dulu Yang mengatakan Tuhan itu maha kuat Tapi pernah mati Tuhan itu maha abadi Tapi pernah lahir Dan bisa mati Jadi doktrin-doktrin itu Bertentangan dengan Akal sehat mereka Lalu kemudian mereka Menjadi Ateis Dan Biasanya setelah menjadi Ateis Ketika ada kekosongan hati Mereka merasa hampah Lalu mereka biasanya Mencari Tuhan kembali Dan ketika dalam pencarian Tuhan itu Biasanya dari mereka juga Lalu kemudian menemukan Islam Sebagai agama yang lurus Agama yang benar Dan agama yang paling rasional Dan agama Islam adalah Satu-satunya agama Yang paling rasional Dan perkembangannya Di seluruh dunia Paling pesat Walaupun pelan Tetapi satu-satunya agama Yang paling pesat Di saat agama-agama yang lain itu Setaknan Justru kekristenan Dengan segala denominasinya Yang berlambang palang salib itu Mengalami penurunan Yang statnan yang apa ya Yang statnan biasanya itu Yudaisme Budhisme Dan lain-lain lah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Data ini sangat Valid Dan hanya tinggal di Indonesia saja Perkembangan Kristennya Yang mulai Sebetulnya Lambat laun juga Mereka akan habis juga Tetapi Penurunannya di Indonesia Lebih lambat Daripada di Eropa Demikian dari kami Wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati